hai oke Halo teman-teman semua kembali bersama saya Benir Svati dan kali ini kita bersama Kak Citra Roses nih teman-teman halo 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 Kak Citra Roses gimana nih tadi tadi atau kemarin ya fotonya muncul menjadi top 4 nih yang aja punya tinggi di ladies Indonesia Serikandi 4 Serikandi tuh aku lihat di PL gimana tuh rasanya ya rasanya malu kenapa malu kenapa malu malu lah ada foto kalau gue disitu di pubg mobile e-sport.id ya kalau aja nggak tahu apa apa ya masih kayak nggak peda aja kalau misalkan kayak ngeliat-ngeliatin bukan kayak ngeposting tapi itu kan karena apa sih namanya bikinnya mereka ya apa bahasanya ya official atau apa ya kontennya iya kontennya mereka jadi enggak mau enggak mau ya udah ngapasin tapi jangan langsung ditunjukin semua loh aja menyalur dari kak Roses lu juara PMPL season yang pertama sama juara PMPL season yang ketiga ya ya tiga player di sana X satu tim kan itu dulu iya dulu dah super sama aku yang ada di foto itu ya Iya yang ada di foto itu terus rohnya nih dari kak Roses apa nih dari dulu sampai sekarang sih masih Sniper ya gitu lah roll yang paling sulit dicari nih di competitive scene ladies yang bener-bener paling pengen dipunya semua tim kayaknya aku kalau sekarang udah banyak yang pada pinter mempunyai aku udah nggak ngikutin bukan ngikutin sih enggak terlalu ngikutin maksudnya udah dari Desember tahun lalu sih udah satu cuman waktu masih Desember tahun lalu itu kayaknya Sniper memang paling sulit dicari deh iya kalau emang dulu iya emang kalau Sniper saya cari kalau misalkan yang sini kayak Raster-Raster gitu banyak banget banget kalau Sniper tuh kayak kalau dapet Sniper tuh kayak nemu Mas gitu Iya betul banget apalagi kalau sekalian 8 Aduh ya gini soalnya komposisi tim yang ada Snipernya itu susah banget nyarinya iya betul banget di tahun-tahun itu kayaknya sekarang masih susah deh kalau lebih masih tergantung sih siapa dulu yang main Hai kalau yang main Roses pasti tetap kalau siapa timnya gitu maksudnya bukan siapa timnya maksudnya gimana timnya bisa iya benar-benar tidak gitu Sniper di Indo eh berapa banyak sih untuk ladies yang harus tahu serius serius juga enggak merhatiin cuman eh memang aku lihat di liku bedinya kemarin eh Sniper pasang Sniper paling sulitnya dicari ternyata ada loh Sniper di sini eh untuk saat ini iya ada kelihatannya ada terlihat ada gitu loh kalau mungkin kemarin-kemarin nggak susah dicari kalau sekarang emang ada kelihatannya ada akan ada tulisannya di Wikipedia iya datanya yang gue yang masukin silang Oh iya Kak masukinnya gimana bukan maksudnya bukan ah iya ada yang masukin cuman datanya diminta dari kak Roses gitu itu caranya biar bisa diklik itu gimana ini ya saya ya juara ya atau gimana enggak maksudnya di liquidpedianya loh kan banyak player tuh yang nggak bisa diklik masih eh kalau harusnya ya harusnya yang sudah diverifikasi sama temsen ya sih maksudnya kayak lo ikut kejenjang kejenjang profesional gitu loh jatuhnya kayak PMPL gitu yang yang turnamen-turnamennya mereka harusnya gitu sih masih turnamen ofisial gitu kayaknya sih kalau sejarahnya yang sering kelihatan buat Ensen akhirnya mungkin bisa diklik di liquidpedianya nah aku tuh penasaran nih dulunya itu Kak Roses pertama kali ya meniti karir di dunia PUBG Mobile nih perjalanannya gimana awal-awal banget gitu masih inget nggak masih dulu gue tuh pernah ngomong-ngomong kalau nggak apa-apa santai awalnya tuh waktu dulu tuh ngerti membarang cowok dulu cowok yang ini sih JNF kasih kan sebelumnya sebelumnya ada ada kayak komunitas-komunitas gitu lah terus udah gitu dia bikin tim cowok itu jadi sempet sampai grand final gitu cuman pas grand finalnya maksudnya sempet jalan-jalan gue tuh nggak nggak ikut gitu mungkin masih malu kali ya karena gue cewek kali ya aja mungkin cowok iya satu cewek mungkin ya terus papi masih baru waktu itu masih baru terus udah gitu itu juga gue nggak pakai akun gue sendiri pakai akun yang cowok yang datang kesana yang dateng grand final yang offline-nya itu inget banget dimat boleh sebetulnya boleh sih tergantung Kak Rosetnya siapa matri 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 waktu di Bandung itu loh waktu dibanding aku lupa gue serius pokoknya ada yang tri gitulah pokoknya di matri gitu di Bandung ada terus gua udah lolosin kan ofnya kayak jatuhnya joki lah tapi joki ini perlu buat gitu kan terus ternyata gue nggak diajak gitu kayak mungkin mungkin mereka pikirnya ah ngapain sih cewek ikut-ikut anjir udah lu mah cuma ngelolosin doang gue cuma butuh jasa lu doang tapi gue butuh aja kali gitu loh taunya ya Alhamdulillahnya yang berkembang sekarang adalah warna gua yang tim cowok waktu itu tuh ya nggak ada berkembang sekali teruntungnya karena dia apa ya mikirnya kayak kayak gitu mungkin 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 jadi enggak 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 bagus ini sih bagus tetap juara juga kalau nggak salah waktu di matri jururis-jurusnya ternyata usaha tidak menghadapi hasil ya ternyata rezekinya malah ke Kak Roset Iya dan ngomong dulu ya udah banyak temen-temen banyak temen-temen banyak temen-temen kenal temen-temen cewek sana-sini-sini gitu maksudnya kenal sana-sini-sini dan akhirnya ya udah semalusnya tiba-tiba awalnya ngetim sama tim cewek gimana sama tim mana tuh awalnya itu FDIB dulu FDIB ya tuh dulu tuh kuat banget tuh Iya dulu FDIB terus abis itu ngerasa staf gitu-gitu aja maksudnya kayak nggak ada berkembangnya jadi gue tinggalin FDIB itu terus ke NXL dan NXL waktu itu ngerasa sama kayaknya nggak namanya juga manusia nggak ada puasnya kan ngerasa sama kayak nggak ada berkembang-berkembangnya akhirnya ngerti bareng sama Ju dan akhirnya ya udah bawa tetap sekarang ini dan akhirnya sama Ju itu kenal kenalnya gimana karena dari teman-teman dari teman-teman yang pertama kali kenal sama yang siapa waktu pertama kali kenal itu waktu namanya belum judul namanya masih YNF ladies oh YNF ladies namanya dua itu yang sempat ini ngasih ikut kompetitif yang cowok nggak sih eh kalau dulunya kurang tahu ya kalau juga kurang tahu tapi kalau misalnya kompetitif cowoknya harusnya yang kalau ada guanya itu harusnya empat aeroworks yang teroworks yang pas sudah buat kalau sebelumnya pas yang YNF itu kurang tahu eh kontaknya ke siapa waktu itu kenal pertama kalinya waktu masuk YNF kan itu ada beberapa player tuh dari YNF nah dulu tuh gua tuh nge-team sama Jane ada temen gua Jen eh dia tuh temen gua dari Kenan di Papi juga tapi karena dulu kotanya itu tetanggan sama gue jadinya kami ketemu langsung gitu jadi deket awalnya kenalan sama dia buat masuk ke itu YNF ladies ya bareng sama dia juga bareng sama dia waktu di NXL kan sama dia terus udah gitu ke Ju juga bareng sama dia karena dia tuh diajak sama siidas dulu terus udah gitu dia milih untuk nanti dan gue tetep main gitu maksudnya karena ya ya gue pernah main padik kenapa nggak bisa apa kenapa hobi gua nggak di realisasikan sama dunia kompetitif aja gitu seriusin aja amalagi waktu itu player cewek juga masih masih jarang masih susah carinya ada dikit turnamennya juga nggak banyak-banyak apa nggak ada maksudnya dibanding sekarang ya sekarang udah banyak banget iya aku juga tahu pada tahun 2020 apa ya yang itu masih bikin turnamen itu turnamen kuperspunnya kecil lho Rwosu mau ikut aku nggak nyangka loh itu ya karena ya salah satunya untuk siap kita cari ini juga kasih masih cari pengalaman juga ngasih maksudnya karena kita kan enggak semuanya harus diproledik terus gitu loh Iya jadi kita juga harus berbaur juga lah maksudnya kita juga kan pasti beda-beda tuh beda-beda maksudnya rasanya pasti beda-beda Iya tapi waktu itu aku nggak nyangka loh bakal semua tim yang tir 1 mau loh itu preskul kalau nggak salah kalau nggak satu setengah cuman mungkin 3 juta kalau nggak salah ya karena saking dulu saking ladies tuh karena teman-teman iya mungkin kompetitifnya mungkin masih kurang aku pernah lihat ada selain official ya sama selain yang gede-gede banget kayak DGWIB atau atau DGL itu ya ada cuman mungkin eh ini waktu dulu itu kurang ini exposurenya maksudnya kayak tampilan live streamingnya dan sebagainya kurang di kurang dibagusin aku coba-coba deh itu rame dan sekarang banyak-banyak banget loh yang keren-keren loh Alhamdulillah ya kan kan jadi berkembangkan karena ada contoh ya kan Terima kasih teman kepada tapi bukan aku contohnya aku cuma coba-coba waktu itu ada sekarang ada siapa tuh aja Bang bedi pengaruh ya Alhamdulillah kalau ada misalkan pengaruh waktu itu dulu sekarang ada ini ya e-sport cantik yang dari luar juga ya ada apa ya itu kemarin Ruth apa itu berpulak ruthless yaitu Alpress punya gede-gede banget itu sampai ini tadi apa namanya ya awal mula ke zoo kalau nggak salah karena mulanya awal mulanya itu karena temenku tadi sih jadi itu dihubungan sama cindas Oh enggak gua ajak si Roses tapi ya kata di gitu kan dan akhirnya udah nge-team bareng terus udah namanya juga tim kan cocok-cocok kan kan ada apa cocok kayak gitu kan terus udah gitu kalau misalkan ada masalah gitu di tim kan pasti nanti bisa ternilailah satu-satu tuh kayak gimana orang-orang jadi siapa yang bisa mempertahankan tim siapa yang meninggalkan gitu siapa yang bisa pertahan atau nggak kayak gitu-gitu jadi seleksi alam lah ya jadi dan akhirnya yang tersisa jujur dari awal itu aku adalah gua sama das dari gitu awalnya terus nambah lah yang lain ya nambah lagi nambah di eklin kalau nggak salah eklin dulu abis eklin mota abis mota itu baru Vepard oh jadi Kak Vepard itu yang terakhir iya Vepard yang terakhir terus aku ya ini sih yang tau ya memang lima ini aku kira emang dari awal pertama tuh ada namanya Juno 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 ya Juno itu tomboy gitu tomboy jadi Janek gua sama Das awalnya terus abis itu si Juno sama Janek out datang si eklin sama si mota abis itu baru deh nambah satu lagi si Vepard nambah satu lagi tuh karena permintaannya dari Arrow soalnya waktu Vepard nambah satu itu kan sebenarnya kita tuh masih BNF PMPL 01 yang meminta kita untuk masing-masing untuk main slotnya dia gitu loh kan si Arrow ini punya slot nih slot di PMPL yang cowoknya ya lihat yang ceweknya dong Oh iya ceweknya ceweknya karena kan dia ada slot nih karena si cowoknya itu loloskan ke final terus udah gitu dia request untuk kita untuk main di slot ceweknya ladiesnya jadi kita dipinjam dari YNF gitu terus baru deh sosok dari YNF itu kita malah dipanggil sama si Arrow kan itu season pertama langsung juara iya alhamdulillah langsung dipermainin season kedua dapat posisi keberapa itu keempat atau ketiga ya yang pertama itu di season 1 dan juga TNTL di season 2 itu dari tersebut juara tiga terus habis itu gue pindah ke food team karena kan error walk ubar tuh belum ini sayangnya waktu saya gimana masih yang runner-up itu saya season berapa itu aku sempet lihat di liquidpedia cuman aku lupa itu jarum 2-3 memang ada ya baru season keempat itu pindah ini ya pindah tim sampai terakhir yang kemarin itu di turnamenya di beklik soalnya masih inget-inget apa ya harusnya masih di victim waktu itu enggak pernah di itu ada maafin baru habis dari victim ke mana nih aku kayak ke skip gitu loh ah langsung ke point efektif ke point enggak ke tim yang lain dulu enggak kalau yang tim yang lain itu yang katanya juara satu GPSL kemarin tuh yang Garuda Pro Series itu yang season zero Iya itu tuh gua tuh cuman diajak Oh diajak apa sih Gempi tuh jadi kenapa sih namanya e365 kan itu jatuhnya kan adanya sistem dong Oh iya iya nah jadi itu cuman kayak minjem doang minjem namanya aja karena GPSL itu tidak memperbolehkan untuk pemain itu enggak ada nama e-sports depannya gitu loh Oh jadi harus harus satu satu nama untuk depannya bukan satu nama harus ada nama timnya harus ada nama timnya Iya pada nama timnya jadi makanya pakai Eagle tapi ya tanpa ada embel-embel apa-apa dari Eagle jadi cuma pakai nama diajak jadi habis dari victim yang resmi ke point langsung akhirnya di point juga ketemu siapa nih ketemu jenis sama Karolin sama karolin 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 karosis terus baru yang dua ya lebih sama Sinonix iya betul komposisinya menurut Kak Roses gimana nih komposis apa tim point yang sekarang karena kita kita masih baru banget jadi masih meniswa benar-benar meniswanya soalnya misalnya Oh masih meniswakan masih yang kayak kalau misalkan kompon itu ada yang nabrak gitu untuk kompon masih belum bisa nemuin yang bisa hok aja sih yang kompon yang belum bisa di diraba-raba ya itu sahabat aja jadi kita nggak enggak punya kompon gitu yang enggak punya kompon pasti yang lainnya aman karena nyaman tapi ya aja ada-ada aja nabrak-nabrak itu ada aja cuman ya masih 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 saling inilah masih belum klop banget wajar enggak sih nama juga tim baru ya kan Iya masih baru-baru banget kayaknya ya soalnya bener-bener dari tim-tim yang berbeda kecuali jubi sama Sinonix mungkin yang satu tim di 88 kemarin Iya betul dan sekarang akhirnya ya setelah sekian lama di pubg mobile ada apa ya liga resminya nih dari krafton ya kalau sekarang liga resminya PMVP tapi namanya yang sekarang ini APVP itu eh targetnya gimana ya Kak Roses di PMVP targetnya ya targetnya juga pasti dong soalnya ada dua player yang season kemarin juga juara loh terus Kak Roses juga juara ini dua kali di PMVP kemarin kan sama Sinonix juara season yang keempat ya ya pasti poin bakal jadi tim yang diperhitungkan dong untuk PMVP nantinya harusnya kita doakan saja kita berusaha se-maksimal mungkin maksud pasti dong nggak mungkin enggak dong siapa sih ya kamu menang iya dong apalagi liga pertama kan ya siapa yang bakal jadi juara yang pertama kali di Liga resminya dari ini ya PUBG Mobile tim-tim yang ini yang patut diwaspadain nih eh untuk poin sendiri yang mungkin eh untuk rotasinya atau mungkin komponnya yang masih sering sama mungkin gimana nih kalau kalau di proledis sih kalau di proledis ya nggak ada yang nabrak ada yang gimana-gimana sih jadi aman aman aja kalau player yang ini yang paling favorit nih bagi Kak Roses nih di tim sama di ini nih boleh sama di Indonesia nih siapa nih eh Citra Rosos sih Oh haha siap Sniper satu-satunya di Indonesia ya jadinya Rol paling sulit dicari aku sempat aku juga sempat pegang tim cewek sih tapi belum diprosin kayaknya cari Sniper itu susah banget ya emang susah sedap sih susah-susah sedap bener-bener Hai kalau yang mau gimana Iya kalau rasa banyak support banyak soalnya mungkin refleksnya ya refleksnya harus cepet juga kalau sniper ini sih apalagi ya eh susah senengnya waktu di PMPL Adi PMPL di PMPL nih Kak Roses bisa senengnya itu apa ya senengnya ya pastinya banyak temen baru enggak sih masih banyak temen cuman iya betul banget ah cuman gue orangnya suka malu malu kenapa malu aja temanku di PMPL juga jadi banyak loh ada yang sampai nikah main-main popsi dari scene berapa nih karosis atuh buset bener-bener dari satu m4 yang masih pakai belakang iya aku ngerasain itu sih cuman waktu aku main masih season 2 sih baru season 2 akm kali 8 waktu itu m4 kali 8 waktu pertama kali apa ya waktu itu itu sahabat dulu ya sebelum bikin dia sama waktu Risa tokun euforianya kayaknya itu kena banget terus waktu lagunya Alan Walker itu keinget terus itu sampai sekarang enak banget itu baru VKM di iya VKM di itu jaman-jaman itu masih banyak sekali pro player main di ini lu main di pusreng dulu iya miramar itu aku seringkali dulu kan emang dulu kan emang eh satu iya susahnya aja baru-baru ini ini apa kesini-kesini aja sereng sama antreng itu gitu udah bisa sekarang aku udah lama nggak main aku nggak tahu nggak papa aku dulu waktu itu sering ini kalau ngupuskan aku pengen ke conqueror kan waktu itu dulu ngepun 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 eh tahu-tahu diras sama pro player Kak kita kepalaku sering hilang kalau main di miramar pula emang miramar itu miramar itu emang map-mapnya sniper untuk FPP atau TPPnya nih semuanya dua-duanya kalau misalnya emang keren memang ngepun itu net yang gitu ya kalau sangat susah ya terlalu kecil terus iju-icunya banyak banget Iya betul nanti kalau misalkan kalau misalkan kita ngepun tolnya dia udah jadi ini jadi ulur kan Iya klon kalau di miramar kan enak dulu Iya gurun iya terus masih banyak emulator waktu itu kalau salah masih campur satu emulator terus ada juga yang emulator nggak ke detek itu loh ada info ada emulator nggak nggak ke detek itu ada jadi lawannya tuh yang pakai handphone bukan emulator terus ada yang masih pakai makro juga waktu itu emulatornya ya masih bisa kalau enggak salah temenku juga ada yang pakai waktu itu enggak tahu katanya kalau kalau makro itu kalau pakai mini itu enggak 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 nge-tapping jadi langsung kayak ngepress gitu kok serem banget ya waktu season 2 itu kayaknya waktu itu kan aku masih main ini lihat-lihat streamer-streamer ada yang pakai makro sekarang udah kenal orangnya sih jadi temen gitu tapi udah nggak main enggak tahu sih katanya sih bukan cheat cuman ngebantu recoil doang katanya sama aja kalau sekarang iya kehitungan kehitung Cip kan kalau sekarang tapi tuh waktu PUBG season-season berapa gitu udah nggak boleh oke tapi kalau sekarang kalau ada yang ngecut harusnya udah langsung berat sih iya lebih-lebih ketatkan kalau PUBG Iya sekarang udah lebih ketat banget ya ketat banget yang udah beli-beli chip emang-emang dijual banyak kan jual Hai cip-cip banyak yang tua kayak gitu-gitu nanti kita bahas jadi bahaya ini oke tapi semangat untuk ini ya Liga resminya nanti di bmvp semoga dapat placement yang terbaik semoga bisa juara di grand finalnya juga dari tim point dbklik dan Yap thank you udah menemani teman-teman semua disini dari Kak Roses thank you see you sampai jumpa di next video teman-teman teman-teman semua dan Kak Roses Terima kasih semuanya Terima kasih juga Bang Lenny dadah bye bye hai hai hai